Dengan dalih memenuhi tuntutan sang istri, seorang suami di kota Blitar nekat mencuri helm hingga 3 kali. Namun naas, aksi nekatnya tersebut justru terekam kamera CCTV, sehingga pelaku berhasil diamankan penjaga toko. Susetio Budi, 48 tahun, warga Jalan Widuri, Kelurahan Telumpuh, Kecamatan Soekorojo, kota Blitar, terpaksa berurusan dengan mapol seks setempat. Sebab pria yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan ini, kepargok mencuri helm di lokasi pertokohan yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Namun naas, ia tidak sadar jika perbuatannya mencuri tersebut terekam kamera CCTV, sehingga penjaga toko yang curiga dengan gerak-geriknya dengan mudah dapat menangkap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat itu juga pelaku diserahkan ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri helm karena untuk memenuhi tuntutan istri yang selalu minta uang belanja lebih. Gaji yang didapatkan dari tempatnya bekerja jauh dari kata cukup. Ya, kadang dorong, kadang kerja kurang kecil-kecil itu. Terus? Itu kalau misri itu kerja harian itu enggak boleh, enggak boleh. Karena kurang, pelajaran sehari 100 itu kurang. Kandit Raskrim Polsek Soekarjo, Ibtu Wahidi, membenarkan kejadian tersebut. Awalnya pelaku sebagai pemborong bangunan, namun akhir-akhir ini sepijop, sehingga pelaku nekat mencuri helm. Warga matrakat yang diduga mau melakukan pencurian helm. Hal tersebut dilakukan oleh pihak karyawan gerak bangunan mengingat ada rekaman CCTV sudah tiga kali kehilangan di bulan September. Sehingga ketika kemarin pelaku Sustetia Vuti itu berada pada posisi di halaman belakang gerak bangunan, langsung ditangkaplah sama karyawan, kemudian diteleponkan ke Polsek, akhirnya Polsek mengamankan pelaku. Namun demikian, korban-korban sebanyak tiga orang karyawati itu tidak mau mempermatlahkan kasus hukumnya. Saat ini pihak polisian masih mengembangkan kasus. Apakah pelaku juga melakukan aksi kejahatan lain yang belum terungkap? Khairul Abadi, Surabaya TV